Intro Unit Raskrim Polsek Purwoharjo Banyuwangi berhasil menangkap dua pelaku dugaan tindak pidana ilegal loge pada Rabu 11 September 2024 Kedua pelaku Joko Purnomo alias Gofur 48 tahun dan Nanang Eko Trianto 43 tahun ditangkap di rumah masing-masing setelah petugas mendapatkan informasi terkait penyimpanan kayu jati tanpa dokumen resmi Penangkapan ini terjadi setelah petugas Polsek Purwoharjo bersama KRBH Curajapi melakukan patroli bersama di wilayah Dusun Pulukari, Desa Gerajakan Berdasarkan informasi yang diterima, mereka kemudian mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan kayu jati hasil pembalakan liat Setelah dilakukan pengecekan, petugas menemukan 61 batang kayu jati dengan total volume 5.280 meter kubik yang tidak dilengkapi surat sahasil hutan Kapolsek Purwoharjo Ibtu Edi Wahorno menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terkait elektologi yang melagar pasal 83 ayat 1 yurus B UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang penjagaan dan perusahaan hutan serta pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja Jarwanto, KRPH Curajati yang juga menjadi pelapor Dalam kasus ini, menyatakan bahwa pengawasan terhadap kegiatan ilegalogi di wilayah tersebut terus ditingkatkan Kasus ini akan terus dipantau Sementara barang bukti kayu jati telah disita oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut Tim Liputan, Penyelidikan, melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton